Intro Manager Sriwijaya FC, Henrian Shah memberikan jawaban terkait sorotan kinerja wasit saat Sriwijaya FC menghadapi PSPS Riau, Rabu 17 November 2021 kemarin Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut terkait dugaan atas kinerja wasit yang dinilai sebagian besar berpihak ke salah satu tim Mohon maaf saya sedang menghadiri pemakaman di TPU Kebun Bunga dan baru landing di Palembang Jadin belum sempat diskusi dengan tim Kami akan pelajari dulu DGN seksama agar mendapatkan kesimpulan melaporkan atau tidak Ungkap Henrian Shah Kamis 18 November 2021 Hal itu menindaklanjuti atas kekecewaan pelatih Sriwijaya FC, Nil Maizhar yang menilai adanya keberpihakan wasit di pertandingan yang berujung pada kekalahan Sriwijaya FC itu Awat media melihat protes itu ditujukan ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain PSPS Riau terhadap pemain belakang Sriwijaya FC, Obed Coyri di kotak penalti yang tidak dianggap Kemudian juga pemain belakang PSPS melakukan handsball akibat bolan pendangan winger kiri Rahel Radiansyah terjadi di depan wasit juga tidak dianggap Padahal asisten wasit satu sudah sempat mengangkat bendera, tapi kemudian diturunkannya lagi Hal inilah yang memancing para pemain Laskar Wongkito protes Nil Maizhar yang mantan pelatih Timnas U23 ini mengaku sulit untuk mengomentari Jalannya pertandingan setelah merasakan kekecewaan yang dinilai merugikan timnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya komentar apa ya, susah saya berpengar bagi masalah ini Tapi saya kecewa dengan suasana pertandingan Bisa dicatat ini Karena seorang pemimpin harus bisa membuat keputusan yang layak Tapi ini keterlaluan Dan itu bisa dilihat di video Kata Nil yang musim lalu mengarsi teki Tim Liga 1 Persela Lamongan Nil Maizhar sempat melakukan protes di lapangan terhadap wasit Cairuddin Atas keputusan wasit yang dinilai merugikan timnya di menit ke-61 Bahkan selama 7 menit pertandingan terhenti dan para pemain ke tepi lapangan Saya bukan mempermasalahkan, sekadar mempertanyakan saja Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita, katanya Saya bukan mempermasalahkan, sekadar mempertanyakan saja Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita Itu saja, terima kasih Baik, terima kasih Kutus Nil Maizhar, selalu kita bergeser ke Palitino Celopo Silahkan ke Palitino Hai Pemirsa Celipopo TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya Serta tonton terus berjambat! Jangan lupa like, share, dan subscribe